Kita ke informasi selanjutnya sodara viral di media sosial video sekelompok prajurit TNI diduga mengepung sopir angkot di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Satu persatu prajurit TNI ini turun dari mobil truk di SPBU Ongkrak, Kecamatan Cibadak. Mereka berupaya melindungi kumandannya karena mendengar kabar sang kumandan dikeroyok oleh sejumlah sopir angkot. Meski demikian, sang kumandan akhirnya membubarkan para prajurit dan menyelesaikan masalah dengan sopir angkot yang dipicu oleh kesalahpahaman. Masa keributan sodara perwakilan pengurus jalur dan sopir angkot bertemu dengan pihak YONIF 310 di Makodim 0607 Kota Sukabumi. Mereka meminta maaf kepada TNI atas insiden yang terjadi. Keributan dipicu oleh sopir angkot yang menghalangi jalan dari arah berlawanan hingga mengeluarkan kata-kata kasar. Pemantian Mata 30 yang langsung berada di lapangan itu sudah langsung dikendalikan dan meminta ke anak buahnya untuk kembali. Karena masalahnya sudah selesai, sudah dibicarakan. Dan ini bukan masalah yang besar seperti yang disampaikan itu. Namanya kita menghadapi sopir yang kondisinya mabuk ya, mabuk ya kita yang waras ya ngalah lah kita kan gitu.